Halo Sobat Bedilers, jumpa lagi nih bersama saya disini ya di channel Youtube Yovanda Trisen Seperti biasa disini saya hadir untuk memberikan promo terbaru senapan angin berkualitas harga berkelas Spesial di video kali ini ya Sobat Bedilers, saya akan ulas tuntas dan juga tes akurasi langsung Unit spesial dari Pajerugan generasi ke-6 yang ada di depan saya ini Pasti banyak banget ya teman-teman yang menunggu untuk spesifikasi lebih detail Nah di video kali ini ya Sobat Bedilers, saya akan ulas tuntas untuk spesifikasi unit dari Pajerugan generasi ke-6 Dan juga langsung akan tes akurasi langsung ya di jarak 50 meter Nah disini saya sudah bersama Mas Dery yang biasanya tes akurasi di Youtube Jaya Senapanku ya Sobat Bedilers Nah seperti biasa ya Sobat Bedilers, disini saya akan ulas dulu untuk spesifikasi unit yang akan kita promokan kali ini Di depan saya ini sudah ada unit dari Pajerugan generasi ke-6 Untuk warnanya ada chamber warna tan ya Sobat Bedilers Nah untuk pengerjaan dari chambernya disini ini pengerjaannya sudah full CNC milling 4 axis Dan untuk bahan chambernya disini menggunakan bahan Dural seri 6 Nah untuk pair yang ada di bagian depan dan juga bagian belakang disini sudah menggunakan pair Mizumi ya Sobat Bedilers Jadi tidak perlu di upgrade lagi ini sudah enak kalau dipakai hunting Lalu untuk traggernya atau picunya disini model match Untuk picunya ini berbahan dari spring steel pengerjaan sudah menggunakan Konstruksinya itu ya Konstruksinya menggunakan mesin wire cut ya Sobat Bedilers Lalu untuk larasnya disini di Pajerugan generasi ke-6 ini menggunakan laras OD-16 Dengan panjangnya ada di 60 cm Lalu untuk alurnya disini menggunakan alur 6 Dan serombongnya disini juga sudah kita upgrade menggunakan serombong karbon ya Sobat Bedilers Mantap Dan untuk manometer dari Pajerugan generasi ke-6 disini terletak di bagian bawah Dan untuk tes akurasi kali ini ini kita tes kita isi angin di 2300 Dan ini popor lipat ya mungkin sering kelupaan juga Ini popor lipat Popornya bisa dilipat ya Sobat Bedilers Nah seperti ini dan ini bisa diatur sesuai tingkat berat carang lipatnya ini ya Jadi kalau misalkan pengen waktu di kayak gini gak langsung jatuh gitu ya Jadi lebih apa istilahnya lebih berat kalau bahasa jawanya itu Sedikit kumul gitu ya Itu bisa diatur dari sisi sini Nanti biar dikasih birol Apa buat cara ngaturnya gitu ya Jadi kalau misalkan pengen sedikit agak berat itu tinggal dikencangkan sedikit Kalau misalkan begitu sebaliknya ya Kalau pengen lebih ringan itu tinggal dikendorkan sedikit-sedikit aja Jadi sambil dirasakan sambil digerak-gerakan seperti ini gitu ya Nanti biar apa tahu feelnya Seberapa yang teman-teman inginkan gitu ya Yang jelas Jadi ini kalau misalkan Kalau kayak popor lipat atau angsel lipat yang biasanya itu kan gak bisa diatur ya Itu jadi ketika posisi agak miring kayak gitu ya Mohon maaf ini gak bisa saya contohkan soalnya ini udah jalan ya Jadi biar Nanti waktu tas akurasi tampilan retikelnya itu udah nyaman Soalnya ini udah disetting udah jalan Ripat ya nanti kalau saya miring-miringkan takutnya kurang nyaman Malah repat nanti ya Nah contohnya itu kayak yang unit biasanya itu kalau dimiringkan itu akan jatuh langsung nabrak chamber gitu ya Nah kalau yang ini bisa diatur tingkat Ya itu tadi tingkat seretnya itu ya Tapi kalau bahasa jauhnya tingkat kumulnya Oke Terus untuk popornya ini pakai Xpower ya Aspopornya atau lebih tepatnya Kalau untuk popornya ini MFT Jadi kalau anak-anak itu sering bilang popor maju-mundur itu memang Yeeh Apa Istilahnya buat menteri gereja ya Tapi ada namanya sebetulnya ini namanya MFT Modelnya bisa di maju-mundurkan seperti ini ya Dan untuk unitnya ini kebetulan Kalau untuk Pajero Pasti popor lipat Jadi Apa Bisa dilipat seperti ini tadi gitu ya Gini ya Kalau untuk ini namanya MFT Warnanya tan Gritnya juga wanatan Oke lanjut mbak Nah untuk apa namanya Harga promonya disebutkan di sekarang apa akhir Sekarang sekalian Sekarang ya Nah untuk harga promo nih sobat beder Dari senapan angin spesial dari Pajerogan generasi ke-6 Untuk harga promonya yang menggunakan laras konvensional Ada di harga 8.200.000 rupiah aja Nah untuk yang menggunakan laras khusus Mimislak Seperti yang ada di depan saya kali ini Untuk harga promonya mulai 8.600.000 rupiah aja ya sobat bedelers Dan itu nanti sobat bedelers gak hanya dapat unit Tapi nanti kalian juga akan mendapatkan bonusnya banyak banget ya sobat bedelers Langsung aja ya mas ya Kita tes akurasi ya sobat bedelers Di jarak 50 meter menggunakan Mimislak Nah untuk Mimislak yang pertama kita menggunakan di 12 screen seperti ini Ya nanti di 13 screen dulu Yang 13 screen kemasannya seperti ini Ini semua pakai BST Jadi nanti kalau misalkan apa ada kecocokan Nanti saya record FPS nya ya Ini kita juga akan kasih untuk FPS nya juga ya sobat bedelers Oke udah jalan Ini nanti kenapa pakai Mimis BST semua Karena ini Mimis yang menurut saya bagus Yang bisa saya rekomendasikan Soalnya dari segi apa Mimisnya memang bagus Dan nanti kalau ada misalkan teman-teman yang minat gitu ya Pengen main di 12 screen, 13 screen, 14 atau 15 Itu bisa dilihat dari video-video yang kita tes seperti ini Terutama yang di channel Jayasanapakku juga Disitu udah banyak yang saya tes itu berbagai macam ya Ada yang pakai regul, ada yang non-regul Itu teman-teman bisa disimpulkan sendiri Kalau pengen di upgrade pakai regul ya silahkan Kalau mau standartan seperti ini nanti ya dinilai sendiri Itu kalau dirasa udah cukup Nggak perlu di upgrade udah enak juga kok ya Dan ini nanti ini pakai 13 screen dulu FPS nya ini juga udah jalan ya disini ya Ini nanti biar dibacakan sama Mbak Yopanda aja Yang keluar berapa Jadi nanti saya nggak fokus ke situ ya Jadi biar Mbaknya aja saya fokus ke akurasinya sama berat mimisnya Soalnya kadang memang sering kelupaan Yang kalau semua dipikirin sendiri Oke ini tiga kali shoot Masing-masing kurang lebih 5-6 shoot tergantung perkenaan Kalau misalkan ada perkenaan seperti ini nanti Yang pertama ini ya Itu ada tembakan satu itu bagian kiri ya Kelihatan nggak? Nah itu buat perkenaan yang pertama dulu nggak apa-apa Yang 13 screen nih ya Ini saya tutup dulu Soalnya kemasan 12, 13, 14 ini sama ya Dimensinya atau besarnya itu loh Kemasannya itu sama Cuma beda di stikernya aja Takutnya ketuker Oke ini tembakan pertama Titik perkenaannya pakai yang itu ya Yang kiri atas Nah disitu sudah ada titik perkenaannya ya Sobat Bedeler Sekarang tembakan kedua Ini untuk tes akurasi Menggunakan mimis 13 screen Oke itu ya Kena sisi samping kanan atas ya Sobat Bedeler Untuk fpsnya ada di 1023 Tembakan kedua Tembakan ketiga maksudnya Oke setimu lah Rapet Untuk fps ada di 1032 Kayak kembali ke tembakan sebelumnya gitu ya Hampir mungkin bisa dibilang kayak nitik gitu ya Tembakan keempat Rapet ya Sobat Bedeler Lalu untuk fpsnya ada di 1035 Ini non-regul dan tekanan angin Seperti yang Mbak Yovanda bilang di awal Ini tekanan 2300 Ya betul ya Tembakan kelima Rapet ya Sobat Bedeler Dan untuk fps ada di 1030 Sekarang geser ke yang Berapa? 12 14 mungkin 14 Jadi ini nanti sesuai feeling saya aja ya Jadi nggak sesuai urutan berat mimis Atau mungkin Apa ya Iya berat mimis lebih tepatnya ya Kalau untuk merekan sama ini Nah sekarang kita bikin untuk titik perkenaan baru ya Sobat Bedeler Menggunakan mimis BST yang 14 screen 6 kali shoot ya Di sebelahnya sini Dan ini nanti biar Mbak Yovanda aja yang Jalan ke sana Buat melihatin Apa Perbandingan dengan jari Mbak Yovanda gitu ya Jadi kalau biasanya Kalau di channel Jaya Senapanku itu kan Langsung foto Hasil sama jari saya gitu ya Nggak kelihatan jalan Nah ini nanti biar Kelihatan jalan dan Memperlihatkan ini memang benar 50 meter Dan Kalau mungkin teman-teman ragu Ada video dokumentasi yang Pernah saya cek Itu antara Meteran reel manual itu ya Yang manual Yang Buat ngukur tanah itu Yang kayak digulung itu ya Sama range binder Jadi Perbedaannya itu sekitar Dua meteran Antara Apa Apa itu Yang manual Sama yang range binder Ya Terus kurang lebih segituan ya Sekitar segitu Nanti Di akhir-akhir video lah Mungkin kalau ada kesempatan Momen Buat nyelipin Birolnya masih layak Nanti biar diselipin Biar Teman-teman itu tahu Soalnya kalau setiap Seperti ini Dikasih proses seperti itu Kelamaan ya Jadi malah Bosen melihatnya nanti ya Makanya dikasih Dokumentasi yang Pernah kita Apa Tes Ini tembakan pertama Tembakan pertama Kita bikin untuk titik Perkenaannya dulu ya Sobat dealers Oke Nah disitu Untuk titik perkenaannya Menggunakan mimis BST 14 green Nah selanjutnya Tembakan kedua Untuk tes akurasi Dan untuk fpsnya Ada di 967 Kena sisi samping kiri atas Lalu untuk fps ada di 993 Dan biasanya Kalau saya pelajarin itu ya Kalau misalkan ganti berat Mimis seperti ini Harusnya itu Kalau teman-teman nanti beli gitu ya Itu gak usah langsung bingung Kalau ternyata Perkenaannya rada jauh Itu coba dipakaiin aja Sekitar 5 sampai 15 kali shootan itu nanti Kayak Baru menata gitu ya Alurnya Nah itu kalau Seperti ini Ini kan kesempatan saya Cuma di 6 kali shoot pertama Langsung lanjut 6 kali shoot selanjutnya gitu ya Itu gak ada jeda Nah makanya kalau Teman-teman misalkan beli Itu gak usah bingung Apa Dihajar aja Sekitar 5 sampai 15 shoot Nanti insya Allah Akurasinya lebih Baik lagi Jadi gak usah langsung Kayak terlalu Gonta-ganti mimis gitu Jangan ya Jadi Di Apa Coba aja sesuai Nah dicoba sesuai Saran saya gitu ya Jangan kayak Apa ya istilahnya Kayak Ngikutin cara orang lain Lebih baik Coba ikutin yang Yang dari sini gitu ya Karena Unitnya kan dari sini juga Gak ada salahnya Coba dipertimbangkan Kalaupun ternyata salah ya Nanti Apa Sambil eksperimen gitu ya Tapi Setelah saya pelajarin tuh Kurang lebih kayak gitu Enggak Enggak ada salahnya Apa Teman-teman coba gitu ya Tembakan ketiga ya sekarang Agak turun ya Sobat berjelas Nah contohnya kayak gitu Jadi biar Gak tahu kenapa itu Kayak butuh penyesuaian sedikit Memang Semua kayak gitu ya Nah untuk fps ada di 972 Oke Balik ke sini ya Balik ke tembakan kedua Dan untuk fps ada di 993 Tembakan kelima FPS ada di 960 Tembakan ke enam Terakhir ini ya Terakhir ya Menggunakan mimis BST 14 screen Nah itu ya sobat berjelas Lalu untuk fpsnya ada di 963 Sekarang ke yang 12 Green Dan sekarang untuk tembakan yang ketiga Kita menggunakan mimisnya jenis BST yang 12 screen Lalu untuk tembakannya sama ya di 6 kali shoot Di sebelah kanannya Untuk tembakan pertama Kita bikin titik perkenaannya dulu ya Seperti biasa Kayak itu tadi Jadi apa Harus butuh penyesuaian Kalau ini nanti diajar Katakanlah diterusin gitu ya Insya Allah lebih Rapat lagi gitu ya Karena ini video kayak gini Gak ada momen Saya kesempatan buat Ngelanjutin akhirnya ya Akhirnya kayak kelihatan Kurang rapat gitu ya Padahal harusnya bisa Lebih rapat Oke ini cari perkenaan dulu Nah disitu ya sobat berjelas Untuk titik perkenaannya Sekarang tembakan yang kedua Menggunakan mimis BST 12 screen Nah disitu Tadak turun dikit Tadak turun dikit ya Tapi masih Tempel Dengan titik perkenaan Tembakan ketiga Masih aman ya sobat berjelas Tembakan keempat Oh ya untuk FPS nya ada di 1011 ya Disini untuk tembakan yang keempat FWS ada di 1014 Tembakan 5 Ini kalau di dinding Katakanlah 150 meter Kayak gitu ya Itu masih kelihatan Ya nitik gitu ya Apalagi kalau buat buruan ya Pasti masih apa ya Kena lah ya Kecuali kalau kepala Headshot gitu ya Mungkin butuh Apa Butuh ketertian sedikit FWS ada di 1016 Tembakan terakhir Tembakan ke enam Nah disitu ya sobat berjelas Lalu untuk FPS nya ada di 944 Sekarang yang 15 screen Oh sekarang menggunakan Mimis BST 15 screen Jadi untuk unit dari Pajarogan generasi ke enam Ini kita tes menggunakan Empat jenis Mimis Slug ya sobat berjelas Sebelahnya sini Sebelah kanannya Untuk titik perkenaan Ada di sebelah kanan Nah disitu untuk titik perkenaan Untuk FPS nya ada di 939 Ini 15 screen ya Kemasannya seperti ini Mungkin bisa di zoom Atau kalau enggak Nanti biar dikasih Birol aja Sekarang tembakan yang kedua Nah bawahnya Agak kiri Bawah Titik perkenaan FPS ada di 942 Tembakan ketiga Nah bawahnya Agak turun Agak turun FPS masih sama Di 942 Tembakan keempat Sebelah kiri FPS ada di 946 Tembakan kelima 900 FPS nya ada di 935 Tembakan terakhir Keenam Menggunakan Mimis BST 14 screen 15 screen ya Sobat berjelas Maksud saya Tembakan terakhir 900 Ke bawah sendiri Paling bawah ya Nah itu dia ya Sobat berjelas Nanti kita juga Akan kesana Kita kasih Perbandingan Dengan jari tangan Sebelumnya Kita cek dulu Untuk tekanan anginnya Mas Tinggal Dari 2300 ya Sekarang 1950 1950 Sekarang Jadi 1950 Berapa kali Shoot berarti Sekitar Tadi saat Masing-masing 66 Kali 4 24 24 24 24 shoot Ya Sobat berjelas Dan FPS nya Kurang lebih Itu tadi Kalau Kurang Nyimak Silahkan Dipelajarin lagi Di replay Dan Buat Chamber Nah ini Coba Disepil Mungkin Varian Warna Apa aja Yang ready Nanti biar Dikasih Birol Nah untuk Varian warna Yang ready Stock Di Pajarogan Generasi ke-6 Untuk saat ini Untuk saat ini Ini masih banyak Pilihan ya Sobat Dillers Mulai dari Chamber Full Hitam Ada Merah Marun Ada Warna Army Ada Warna Grey Dan yang terbaru Hanya ada Di Pajarogan Generasi ke-6 Warna Tan Seperti ini Ini warna Terbaru ya Sobat Dillers Dan untuk Detailnya Nanti Biar dikasih Birol aja Soalnya Agak lupa Juga Kalau ada Army Juga Itu Kayaknya Masih ada Tapi Kalau Misalkan Kosong Nanti Konfirmasi Dulu aja Yang ready Apa ya Nanti Langsung WA Ke nomor Ba Or Ya Untuk Untuk Sobat Berol Yang berminat Dengan Unit Spesial Dari Pajarogan Generasi ke-6 Yang Menggunakan Mimis Selak Ataupun Menggunakan Laras Dari Konvensional Langsung itu aja ya kalian bisa langsung hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini nanti kalau misalkan Mbak Yovanda lagi repot lagi apa sibuk misalkan ya itu bisa di admin ke yang admin lainnya juga ada lima admin ya sobat jelas kalau nggak salah ya untuk pasca beli juga ada nanti misalkan ada pertanyaan yang lebih dalam itu bisa ke pasca beli tapi kalau misalkan masih belum ada apa belum dapat jawaban bisa langsung minta ngobrol sama saya gitu ya nanti saya bantu sebisa saya saya jawab setahu saya gitu ya nanti kalau ada yang nggak tahu nanti tak pelajarin lagi tak sekolah lagi gitu ya sekolah bareng-bareng sharing bareng-bareng gitu ya Oke mungkin dari Mbak Yovanda biar apa biar kesana ngeliatin perbandingan dan nanti setelah itu mungkin langsung closing aja dan tanpa saya ya yang jelas apa kita ngetesnya itu nggak pernah abal-abal kita ngetesnya juga nggak pernah ngada-ngada mulai kayak minimal 25 meter 25 meter juga ada dan 50 meter juga ada itu papannya dua ya teman-teman jadi bukan satu dipindah-pindah bukan itu dan masing-masing nggak pernah saya rubah misalkan 25 meter itu yang disitu kan itu dicor jadi nggak nggak mungkin saya pindah-pindah kayak gini nanti biar dilihatin yang disitu papannya seperti apa yang disana seperti apa biar kelihatan tapi nggak usah lama-lama nanti biasanya malah bosen ya kalau kelamaan apalagi kalau yang ngobrol kayak saya seperti ini ya udah biar nggak kelamaan ya langsung yang sama yang cewek aja Oke Sobat Bedillers langsung aja ya saya akan ajak Sobat Bedillers ke papan tes akurasi yang ada di 50 meter nah disini kalau Sobat Bedillers belum apa namanya belum tahu yang di 25 meter sebelah sini ya Sobat Bedillers ini papan perkenaan yang 25 meter dan di sana untuk mejanya meja tes akurasinya nah disitu sini ya ini 25 meter kalau yang 50 meter kita jalan ke sana cukup jauh ya ini Sobat Bedillers untuk jalannya nah untuk video tes akurasi ini selalu kita bikin tanpa jeda ya Sobat Bedillers jadi ini real tanpa jeda sama sekali disini hampir sampai Sobat Bedillers ini untuk proses pembikinannya ini di kebun sendiri ya kebun dari trisen sendiri bisa diperlihatkan Mas untuk meja tes akurasinya yang ada di sebelah sana nah disitu ya Sobat Bedillers itu ada Mas Andre dan juga Mas Dery nah disini untuk papan perkenaannya ini tadi kita menggunakan empat jenis mimis untuk perkenaan yang pertama tes akurasi yang pertama ini kita menggunakan ada di 13 green seperti ini ini yang 13 green nah untuk tes akurasi yang kedua ini menggunakan di 12 green seperti ini BST 12 green lalu untuk tes akurasi yang ketiga disini ya Sobat Bedillers ini kita menggunakan di BST 14 green nah seperti ini mantap dan yang terakhir untuk tes akurasi yang terakhir kita menggunakan jenis BST yang 15 green seperti ini mantap ya Sobat Bedillers senapan angin lokal rasa import dari Pajarogan generasi ke-6 nah untuk unit dari Pajarogan generasi ke-6 ini ada 2 laras ya Sobat Bedillers jadi kalau kalian mau order senapan angin dari Pajarogan yang menggunakan laras konvensional itu juga bisa dan kalau kalian mau menggunakan yang khusus menggunakan mini slug itu juga bisa ya Sobat Bedillers dan untuk Sobat Bedillers semuanya yang berminat jangan lupa hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini ya dan nanti sebelum pengiriman unit dari Pajarogan generasi ke-6 pasti kita bikinkan untuk video tes akurasinya ya Sobat Bedillers dan untuk tes akurasinya itu nanti kita bikinkan videonya seperti ini juga dan akan di upload di channelnya Jaya Senapanku jadi tunggu apa lagi nih Sobat Bedillers segera miliki ya produk-produk berkualitas dari Trisen Indonesia dan rasakan juga untuk sensasi menembak yang tak terlupakan untuk saat ini sekian dulu ya promo dari saya kita ketemu lagi di promo saya selanjutnya beda harga beda rasa salam satu laras terima kasih 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 terima kasih